hai hai eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah kali ini saya teman-teman di peternakan ke peblok pengembungan operating ini yang ini belakang ini breeding tapi kalau yang di sebelah sana anak-anak itu jantan-jantan itu pengembungkannya teman-teman nanti kita bahas kita tanya-tanya kita tanya-tanya langsung sama beliau pemiliknya Ibu Sinten Bu Ibu Jinten nah oke jangan lupa like komentar subscribe semoga konten ini bermanfaat dan barokah ini teman-teman jadi ini kita mau bahas yang breeding ini dulu ya ini babonnya dan ini ini anaknya Bu anaknya berapa bulan Ibu baru empat bulan nih dulu seks suntik apa tebuk kok itu nggak suntik loh habis sapi biasa Oh kawin tubruk kawin tubruk nah telah nangani di bu yang putih oke nanti 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 aja nah ngomong-ngomong babon ini dulu pembelian Oppo beranak ibu peranakan pembelian tukon ya Bu ya nah tukon ini teman-teman tukon ini piroku boleh ini 15 itu 15 lagi babon anak berarti Oh jadi babon anak anak-anak 30-30 sekarang sudah beranak-anaknya ini betina betina ini kalau sapi gimana pinggir Bu beranak berapa kali ini dua kali ini Oh jadi yang kedua ibu ya oke nah yang pertama Bu ya coba kita kesana Bu ibu nah ibu enggak mau masuk kamera teman-teman langsung kita kesini eh ini kita mau lihat sapi jantan-jantan ini pengemukan ini tengah ini buat anak ibu Oh anak eh baik Oh ini anaknya ini anak yang pertama jadi yang yang tadi itu anak yang kedua ini peranakan bukan dari pembelian ya Bu ya eh terus yang ini bu yang ini pembelian pembelian ini dulu belinya berapa modalnya bu 11 setengah 11 setengah juta berapa bulan Oh setahun Oke ini setahun ya temen-temen biar jelas terus ini bu buku 13 juta ini pembelian ya Bu ya Oh jadi yang sebelah sampai sebelah sana itu pembelian semua bu ya pembelian ini 13 juta sih dikandang ini berapa bulan bu 10 bulan ibu esek kelingan bu ya hahaha ini bu 3 agak cilik ibu ya ini jadi kemarin tuh yang sebelah 10 setengah terus dikandang ini berapa bulan bu ya sama Oh ya jadi sembilan belan sampai 10 bulan nah ini lumayan besar ini metal ini metal tanduk teman-teman nah ini berapa bulan dikandang ini bu pokoknya semua rata kesana itu sembilan sepuluh bulan Oh jadi semua rata sembilan sepuluh bulan ibu ya haiki modal lebih rebuk ini 14 juta ini waktu harga sapi masih murah bu ya ini kalau memang harganya sapi mahal ini enggak oleh tak munuhi ini bu ini ini dua belas setengah juta Oke ini tipenya semi limousin limousin ini ya enggak tahu tapi aku sepuluh guys limousin cross apa-apa lagi bu jantan waktunya bu Oh jantan juga 11 juga 11 juta-juta sama itu yang itu juga 11 ini modelnya ke silat ibu hehehe awalnya orang lemuh ibu ya nah ini ya emang belum gemuk teman-teman pakannya apa bu biasa biasa nih bu ya onggok sama ini suket Oh jadi onggok-onggok ini biasanya sehari berapa kali bu 2 angkong itu pagi sama sore paginya dua angkong paginya satu angkong-angkong sorenya satu angkong cukup bu sampai segitu banyak yang campur itu kulit Oh ada kulit juga Oh jadi campuran ibu ya oke 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 jadi campuran teman-teman coba saya lihatkan pakannya seperti apa sih masih ada nggak ini Oh ini yang masih ada ini jadi ini kulit murni sama onggok ibu ya enggak ada konsentras bu Oh jadi belum ya Bu ya belum memang untuk pembesaran dulu ya Ben modot Oke ini hijaunya kolonjono khusus kolonjono nggak ada yang yang lain Oke memang ada duit anturan Oh ini teman-teman tak lihatin jadi kita enggak nanti biar enak Nah itu salah satunya bang pakannya Oke terus ini rencana dijual apa enggak bu jual bulan ini atau gimana gimana ya mungkin ya bila kapan ya tahun-tahun kemarin besok apa ya Oh jadi untuk tahun ini belum belum jadi untuk biar besar dulu itu ya makannya tanpa konsentrat eh hijauannya ada ada tambahan ongok sama kulit termasuk yang babon sebelah sana Bu ya Iya sama sama ibu ya Nah ibu kalau melihat babon kalau habis ngelahirin habis beranak itu jangan kaget kalau nganukurus karena disedot anaknya ibu jadi gini teman-teman ibunya tadi itu ngomong ngapa mas ya eh babon yang gerbang anak mustikuruh laun jenengan loh anaknya ngedot sampai ke denisak mono saya bilang gitu tadi teman-teman jadi inti untuk motivasi panjangan semua ini modalnya total berarti ada berapa yang satu berapa ekor bu ini bu jantanya bu 8 siang satu peranaan ya bu ya yang satu peranaan dulu gawan babon itu tapi anggap aja ini dia itu modal total keseluruhan 8 berarti hampir 100 jutaan bu ya hampir 100 jutaan sama tambah trading yang satu ya lebih kurang 100 jutaan ini dikembangkan dengan modal pakan beli ibu ya makanya beli ongkok sama kulit ongkoknya biasanya satu ton berapa ribu bu 220 220.000 kalau kulitnya 250 250.000 jadi enggak enggak beda tipis siap-siap siap-siap kalau satu bulan itu berapa bu jadi berapa itu kalau satu ton itu satu bulan tuh 4 ton ongkoknya ya kalau kulitnya 3 ton Oh jadi ongkoknya lebih banyak daripada kulitnya kalau kulitnya berapa bu sekali pakan itu bukan kan tadi ngomong ongkoknya satu angkong Nah kalau kulitnya berapa Oh satu angkong satu banding satu ya Bu ya Nah itu cara pengembangan beliau terus ada lagi nggak bu eh kalau kebersihan teman-teman kadang gimana Bu ini Bu tiap hari Bu berapa kali dibersihkan pagi sore Wah jangan luar biasa nih yang ngurusin jenengan sendiri sama bapaknya Oh sama bapaknya tak kira jenengan deh hebat men hehehe Nah itu teman-teman Oke jadi ini ternak beliau nah ini ngomong-ngomong modalnya dari hasil panen atau dapat investasi dari mana Bu Oh jadi ini semua milik anak-anak Oke siap jadi jenengan cuman ngerawat iya ternak ibu ya untuk bagian nurabuk kira-kira bu hahaha ya sama anak yang nggak minta enggak bagian nah intinya walaupun yang urusin eh jenengan pokoknya ini punya anak-anak ibu ya jadi seperti itu tapi kalau untuk masalah biaya pembelian pakan terus itu dari dana dikirim sama anak atau gimana Oh jadi jenengan intinya cuman tinggal ngerawat ngecak nih lah ini nih nah ini sapi-sapi beliau ya teman-teman mungkin udah jelas satu satu bulan tiga ton kulitnya tiga ton kulit sama tongkoknya empat ton empat ton jadi tujuh ton ya total buk ya dari ini satu dua tiga empat ini lima enam tujuh delapan sama babon anak itu jadi tujuh ton selama satu bulan kalau pakannya gimana yang hijauan ini gimana ya enggak bisa anu nggak bisa enggak maksudnya itu lahan seberapa kok bisa cukup sampai satu bulan lho sau! seber delapan pro polon itu seber delapan ya itulah seber delapan hektare itu jadi bang pakannya ada salah satunya di di samping-samping ini oke teman-teman cukup sekian terima kasih ibu ya sudah memberikan motivasi sebagai orangtua enggak harus pinta imbalan ini ternak-tenak biar terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh